Intro Balai Besar Wilayah Sungai Masujis Kampung melakukan kegiatan gerakan penanaman pohon bersama yang dilaksanakan di Marga Tiga, Lampung Timur yang mengusung tema Mari Hijaukan Bumi Bapak Gubernur, kalau saya ibaratkan bahwa Sungai Waes Kampung ini adalah pembulu darah ke arah jantung daripada ketersediaan pangan bukan saja Provinsi Lampung tetapi juga negara kesatuan Republik Indonesia Pak Gubernur, kita tahu bahwa di sepanjang bendungan Waes Kampung ini ada tiga bendungan yang di hulu itu batu tegi itu tambungannya kurang lebih 700 juta meter kubik di hilirnya lagi ada bendungan Waes Kampung itu hampir 60-70 juta meter kubik setelah bendungan Waes Kampung air kemudian dipakai di bendung Argo Guru bendungan Argo Guru ini mengairi air inggesis-esis kurang lebih 55.000 hektare yang kita kenal dengan sekampung sistem di hilir daripada bendungan Argo Guru ini kita saat ini kita membangun bendungan Marga Tiga karena air dari sungai Waes Kampung ini masih berlebihan di sini kita tampung sekitar 40 juta meter kubik di hilir bendungan Marga Tiga itu Pak Gubernur sudah kita bangun bendung jabung yang walaupun pengembangan air inggesisnya belum tuntas itu nanti bendung jabung itu akan mengairi kurang lebih 15.000 hektare jadi jabung kiri 5.000 dan jabung kanan 10.000 hektare Pak Gubernur dengan Pak Menteri kami bersahabat sangat dekat ya bersahabat sangat dekat sehingga ini saya sudah diperintahkan Pak Gubernur ini akan selesai bendungan ini Pak Alex kalau bisa tambah dua lagi saya siap Pak Gubernur asal Bapak di belakang saya kita jalan kalau saya jalan sendiri itu dari Kupang sampai ke sini bisa tersesat saya tapi karena ada Pak Gubernur saya percaya dan saya secara pribadi saya mengapresiasi beliau karena beliau punya visi yang sangat jelas terutama bersentuhan dan bersinggungan dengan Tupoksi kami beliau ingin bahwa pertanian ini harus dikembangkan secara baik kami punya Tupoksi adalah membangun infrastruktur sumber daya air secara baik tugas kami adalah menyediakan air tugas Bapak Gubernur bersama masyarakat adalah menanam, menanam, dan menangan kami apresiasi Pak Gubernur dengan segala dukungannya dan kami berharap kami terus didukung untuk menyediakan infrastruktur sumber daya air di Provinsi Lampung kami pernah bekerja di beberapa provinsi di kampung kami sendiri di Nusa Tenggara Timur di Jawa Timur, di DKI, dan terakhir di Paku Barat Provinsi Lampung telah membuat kami jatuh cinta sinergitas dengan provinsi itu penting apa yang diperlukan koordinasi, konsultasi Lampung ini penghasil pangan penghasil beras nomor satu karena sumber airnya ada sudah disampaikan oleh tetapi air itu dari kawasan hutan kita ini diberikan karunia Tuhan yang luar biasa tanah kita itu sama dengan pulau Jawa Lato Sol tetapi saya setuju dengan Pak Alek tadi kita masukkan di sini sebenarnya hutan itu pada zaman dulu semuanya berada di dalam kawasan tapi dengan kemajuan teknologi ilmu pengetahuan maka ditilah bawa hutan perkebunan pangan tujuan diadakannya kegiatan ini yaitu guna melakukan penginjauan di sekitar bendungan Marga 3 terdapat 770 batang pohon yang akan ditanam diantaranya yaitu batang alpukat aligator batang nangka batang mangga batang sawo manila batang jambu jamaica dan juga pupuk organik kegiatan tersebut dihadiri Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Masjid Skampung Insinyur Alexander Leda STMT dan juga dihadiri langsung Bapak Gubernur Lampung Insinyur Arinal Junaidi Bapak Bupati Lampung Timur Muhammad Dawam Raharjo Bapak Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Niyaguf Bapak Kapolda Lampung Timur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton